. . . Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Anwar Usman, Wali Kota Solog Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Senin, 23 Oktober 2023. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPD, Erik Samuel Paat ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengatakan, laporan tersebut terkait tindak pidana kolusi dan nepotisme. Pelaporan itu diterima langsung oleh KPK dengan nomor informasi 2023-A04294 yang ditanda tangani oleh Maria Josep Hinewa. Dikutip dari tribunews.com, Erik juga menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Jokowi hingga Kaesang adalah karena putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dalam putusan yang dibacakan Anwar Usman itu, kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Dia mengatakan, jabatan Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi diduga kuat mengindikasikan ada konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Sebab, menurutnya, dalam gugatan yang dikabulkan oleh hakim MK ini tercantum nama Gibran. Ditambah, adanya gugatan lain yang juga dilayangkan oleh PSI yang kini diketuai oleh Putra Bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Erik menjelaskan, bahwa ketika ada gugatan di mana pemohonnya memiliki hubungan keluarga, maka hakim MK harus mengundurkan diri. Erik pun menduga adanya unsur kesengajaan dan pembiaran dalam penanganan perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres ini. Terima kasih telah menonton!